Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh kita, mencerdaskan akal kita, hingga kita mampu memahami semua pengetahuan pengetahuan yang kita upaya untuk belajar, dan semoga Allah SWT melapangkan hati kita, hingga kita bisa melihat semua kemudahan dibalik kesulitan yang ditampakkan di kewajah kita dan semoga semua amalan-amalan di dalam kehidupan dunia ini menjadi kebaikan kita di dunia walakhir baik, kesempatan kita hari ini coba untuk mengkaji tentang definisi bagaimana ketika kita menunda sesuatu, waktu itu tidak bisa menunggu jadi prinsipnya begini istilahnya kalau kita menunda nanti ditinggal telat ditinggal, seperti mobil yang lagi nunggu kalau kita tidak buru-buru, tidak masuk, ya ditinggal jadi waktu itu sebetulnya adalah sesuatu yang punya jatah ada masa-masanya yang dimana ketika waktu itu ada, maka saat itulah pekerjaan semestinya dilakukan apabila kita menunda maka akan datang waktu dimana tidak layak lagi pekerjaan itu dilakukan gampangnya gini deh solat zuhur ya ada waktunya gitu ada haknya pada waktu itu kemudian ketika sudah masuk ke sore hari ada waktu lagi dan haknya juga berbeda lagi ada solat ashar di sana begitu pula kemudian menjadi maghrib isa dan subuh itu menunjukkan bahwa harusnya kita itu menyadari setiap waktu yang kita lewati ada hak di sana ada sesuatu yang kita tunaikan dan tidak bisa digantikan gitu jadi prinsipnya ketika kita seperti dulu Kang Hakim apabila kita berada di alam kandungan dahulu ada masa dan jatahnya tidak? ada ya sembilan bulan katakan gitu ya kurang lebih apabila kemudian kita menyianyiakan masa itu atau kemudian kita teledor atau kita kemudian membuat kerusakan atau tidak merawat tentang kandungan yang ada di dalam tubuh maka kemudian ketika masuk dalam masa melahirkan atau kelahiran itu akan terjadi sesuatu yang punya dampak setuju ya? ada dampaknya jadi masa itu begitu apabila kita menyianyiakan maka masa di kandungan selesai gak bisa ditunggu nanti dulu deh gak bisa ada masanya dimana dia harus berganti harus dilahirkan menjadi bayi dan ketika bayi itu ada masanya juga mungkin sekitar 0 tahun sampai 5 tahun gitu ya nah maka masa dimana ketika seseorang masa dalam masa bayi ini juga ada hak-haknya nutrisi yang baik kandungan gizi yang sempurna kemudian bagaimana perlakuan orang tuanya kepada anak-anaknya itu ada masanya di saat itu kalau kemudian tidak ditunaikan maka begitu masuk kepada masa anak-anak itu ada sesuatu yang mungkin ada dampaknya juga gitu sama demikian pula ketika masuk dalam usia anak-anak antara umur 6 sampai 15 tahun itu pun punya hak-haknya ada jatahnya juga disitu kalau kita memperlakukannya salah bisa jadi terjadi traumatik ya ada secara psikologis yang terganggu begitu masuk ke usia remaja itu berdampak besar gitu sama di usia remaja ketika usia 16 sampai 20 katakan 24 tahun atau 22 tahun demikian pula sama itu terpengaruh oleh masa-masa sebelumnya dan itu kita tidak bisa balik lagi gitu oh seandainya bang dulu waktu aku kecil oh tidak bisa jatahnya sudah selesai tidak bisa diputar ulang tidak bisa diputar ulang waktunya tidak bisa menunggu anda harus siap-siap dulu harus ditinggal kalau anda tidak mau gitu maka di usia remaja pun sama apabila kita tidak mempersiapkan diri kita tidak menggunakan masa remaja dengan sebaik-baiknya kita lebih suka bermain kita lebih suka sesuatu yang menyenangkan menghindari hal-hal yang tidak disukai pada hal itu baik maka tentunya begitu masuk dalam usia dewasa itu juga berdampak ada penyesalan di sana oh seandainya dulu bang waktu saya masih remaja saya pengen sekolah bang dulu saya wah sudah susah itu jadi ada batasan ada waktu dimana waktu itu tidak lagi mau menunggu kita untuk melakukan sesuatu sudah hilang masanya sampai kapan bang sampai ketika tutup usia tidak ada lagi batas waktu di bumi ini tinggal kita akan masuk ke dalam waktu yang tak terbatas di akhirat itu waktunya tak terbatas gitu ya sehingga bahkan itu menjadi satu gambaran kepada kita sama begitu kita menyalahi waktu di kandungan begitu lahir kita gak bisa balik ke kandungan lagi itu ibarat sama ketika kita sudah salah di dalam menatah kehidupan dunia begitu masuk ke alam kubur gak bisa kita balik lagi semua masa-masa dimana dulu sangat bermanfaat di alam dunia tidak lagi bermanfaat di alam kubur sama sebagaimana dulu ketika masa-masa di alam kandungan yang paling bermanfaat itu kan tali pusar tali pusar itu apa ya placenta placenta belum digunakan itu mulut padahal dikasih mulut belum digunakan tetapi semua asupan makannya ada dari placenta dari tali pusar tapi begitu keluar tali pusarnya harus dibuang kan gak dipakai lagi di dunia masa dikuol-kuol gitu ya gak bisa dibuang sama harta yang kita kumpulkan di dunia ini semega apapun rumah yang kita miliki begitu masuk ke alam kubur dibuang gak bakal dibawa jadi masa-masa itu tidak lagi kita menunggu kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana gambaran lagi umumnya musim juga berdemikian musim itu ada musim dimana kita harus membajak tanah harus mempersiapkan lahannya itu musimnya ada dan harus sudah datang ketika musim tanam lakukan penanaman tidak baik penanaman itu dilakukan apabila kita tidak apabila kita menyanyiakan masa dimana pembajakan tanahnya persiapan tanahnya tidak dilakukan begitu masuk musim tanam kita minta aduh coba balik lagi bisa gak gak bisa gitu lah ketika musim penanaman disitu ada musim perawatan bagaimana mengatur irigasinya sampai datangnya musim dimana musim panen jadi waktu itu tadi saya katakan punya haknya masing-masing kalau Ibn Atulullah mengatakan waktu itu seperti slot laci yang ketika sudah habis ditutup gitu kemudian dibuka laci berikutnya jadi kalau amalan kita perbuatan kita tindakan kita tidak memenuhi laci itu maka ketika habis ditutup lacinya sudah nanti dibuka lagi laci yang baru gitu jadi begitulah waktu apabila kita menunda-nunda maka ditutup lacinya sudah gak bisa lagi dibuka kita masuk dalam laci berikutnya gitu jadi semoga kesempatan hari ini kita memahami betul bahwa waktu itu punya jatah dan setiap jatah waktu itu punya hak-haknya apabila kita tidak memanfaatkan hak waktu itu dengan sebaik-baiknya maka kita akan tertinggal maka wajar kemudian banyak orang yang menyesal di belakang lantaran kemudian dia tidak memanfaatkan waktu yang diberikan kesempatannya dan ia kemudian terlena dengan apa yang mungkin dia nyatakan senang pada saat ini lalu mengabaikan kepentingan-kepentingan yang nanti gitu insya Allah dalam tahap-tahap berikutnya kita akan bahas bagaimana upaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya apabila laci itu dibuka slot itu diberikan kepada kita jatah diberikan kepada kita kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan pada gilirannya kita bisa mendapatkan kebaikan pada saat laci-laci berikutnya dibuka insya Allah baik abang terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini tentang sebuah pembahasan yang sangat menarik jangan menunda karena waktu tidak akan menunggu jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh bang hak jadi kalau kita tidak memenuhi hak dari waktu yang berjalan maka kita akan tertinggal dan mungkin kalau kita buat perumpamaan juga mungkin bisa dengan kereta kalau kita beli tiket untuk naik kereta sudah dijadwalkan ternyata kita tertinggal tidak bisa minta keretanya balik lagi tidak bisa tidak bisa tunggu sudah ada jatah waktunya betul sekali baik abang kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pembahasan yang menarik ini dan untuk sahabat semua kami ingatkan seperti biasa nanti akan ada segmen interaktif atau sesi tanya jawab silahkan bagi anda yang ingin bertanya kepada bang hak anda bisa menunggu di segmen interaktif nanti saat kami sudah membuka kesempatan bagi anda untuk bertanya anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 atau silahkan anda bisa juga bertanya melalui SMS atau melalui WhatsApp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081-321-4610-79 dan bagi sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa silahkan dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebuan baik kami akan segera kembali untuk sahabat semua pastikan anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati baik sahabat kembali di program Inspirasi KU terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami kita akan melanjutkan belajar bersama bahak di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema yaitu jangan menunda karena waktu tidak akan menunggu baik kita berikan kesempatan kepada bang Hak untuk melanjutkan di segmen kedua ini dan juga nanti di segmen ketiga akan kita tentaskan pembahasan temanya sebelum nanti di segmen keempat kami mulai membuka interaktif atau tanya jawab baik abang silahkan untuk kembali melanjutkan pembahasan tema kita di kesempatan sore hari ini baik sahabatku di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana bang ketika kita baru menyadari kekeliruan kita kesalahan kita atas pemanfaatan waktu yang telah lalu oh gak masalah itu namanya kita mengevaluasi boleh bang boleh harus begitu taubat itu begitu pintu taubat itu sepertinya mengulang waktu sepertinya mengulang waktu padahal waktu gak bisa diulang tetapi perbuatan dan kejadiannya kita bisa memperbaiki supaya kita akan bisa melanjutkan slot atau laci waktu berikutnya itu menjadi baik gitu ya maka perlu ada evaluasi perlu ada istighfar perlu ada taubat untuk menghentikan kesalahan-kesalahan kita kekeliruan kita lalu upaya-upaya perbaikan segera ditempuh gitu sehingga nanti dampak dari apa yang dilakukan di waktu sekarang akan memperbaiki keadaan-keadaan di masa depannya gitu ini yang menunjukkan bahwa waktu itu memang gak bisa mundur tetapi tindakannya yang kita bisa ulangi gitu ya isinya yang kita bisa berikan cuman bebannya mungkin lebih besar iya sama seperti harusnya pekerjaan ini selesai dalam waktu tiga hari tapi dua hari anda tidak mengerjakan begitu sadar besok mau dikumpulkan tentu bebannya kan lebih berat mengerjakannya dibanding dengan orang-orang yang mengerjakannya dengan benar gitu maka anda harus istilahnya SKS sistem kerja semalam berat sekali orang-orang lain tidur anda tidak tapi bisa dikejar bisa tapi dampaknya apakah tidak baik untuk diri kita tentu tidak baik harusnya waktu untuk istirahat jatahnya atau haknya kita pakai untuk yang tidak pada haknya itu yang menjadikan waktu akhirnya dipakai pada saat kita tidak menggunakan hak-hak sebelumnya jadi jangan sampai waktu itu nagih karena kita itu sepertinya akan ditagih terus oleh hak-hak waktu itu yang kita luput dalam pemahaman kita kenghakim disakanya waktu itu tidak punya hak waktu itu punya hak jadi harus dicatat baik-baik nih waktu itu punya hak begitu datang waktu zuhur ada haknya untuk sholat gitu kan ketika datang waktu untuk bekerja ada haknya untuk bekerja ketika datang waktunya untuk belajar ada haknya untuk belajar kalau kita mengabaikan hak-hak waktu itu maka kemudian kita akan dituntut akan dikejar akan ditagih dan kita membayarnya dengan harus berkali-kali lipat gitu makanya betul dalam istilah kita itu bahwa bukan time is money bukan waktu adalah berharga atau waktu adalah uang tetapi justru buat kita itu waktu itu cash save seperti pedang gitu ya karena waktu itu memotong gitu jadi dipotong itu artinya kalau sudah selesai dipotong gak ada lagi jatah berikutnya jadi seperti tambang yang ditarik udah nih jatah anda sampai disini berhenti tak diputus itu sudah gak ada lagi batasan untuk meneruskan lagi gak ada ada batasannya sudah ya buat anda segitu jatahnya jadi ketika kita mendapatkan jatah maka manfaatkan sebaik-baiknya apabila tidak dimanfaatkan maka dipotong jatahnya maka apabila dikatakan begitu apabila satu pekerjaan datangnya pagi jangan nunda pekerjaan nanti dilakukannya sore hari gitu apabila datang pekerjaannya sore hari jangan tunggu nanti waktunya pagi mengerjakan gitu jadi sebaik-baik pekerjaan bagaimana bang anda kerjakan hari ini untuk esok gitu jadi karena ketika kita waktunya sudah harus dikerjakan pada pagi hari tapi kita menunda-nunda gitu sampai datangnya waktu sore atau sebaliknya ketika pekerjaan datang waktu sore lalu kita tunda-tunda sampai esok pagi maka ini akan menjebak kita di dalam hak yang dobel nantinya karena besok itu ada hak lain waktu yang harus kita tunaikan dan kita belum menunaikan hak sebelumnya maka itu kan sudah dobel apalagi kalau itu haknya berulang-ulang kita tidak tunaikan menumpuk dan itulah kemudian banyak orang yang dia menyadari bahwa selama ini dia tertinggal oh tertinggalnya banyak saya bang teman-teman saya sudah hebat sudah begini-begitu sudah bisa begini sudah luar biasa kok saya begini-begini saja oh berarti ada banyak hak waktu yang tidak anda tunaikan gitu jadi peningkatan kualitas manusia itu sejalan dengan bagaimana dia menunaikan hak-hak waktunya maka banyak orang mengatakan bagaimana kalau kita mengatur waktunya bang sebenarnya kita tidak bisa mengatur waktu waktu itu ya berjalan tadi tidak bisa kita kendalikan tetapi kita bisa memanajemen tindakan kita bagaimana cara kita mengisinya itu penting namanya disebut dulu abang pernah katakan ada namanya time management bagaimana sih kita mengatur waktu manajemen waktu padahal bukan waktunya yang diatur sebetulnya yang diatur adalah tindakan kita ada satu dimana sekelompok orang yang ia terjebak di dalam waktu pekerjaan yang dilakukannya itu semuanya penting dan mendesak penting dan mendesak ini adalah waktu dimana semua pekerjaan yang sering ditunda-tunda dan menagih kepada dia saat itu maka berubah hukumnya menjadi penting dan mendesak alias genting kalau tidak dikerjakan saat ini fatal akibatnya kritis kalau tidak proyek batal tanda tangan tidak jadi duit tidak cair itu namanya waktu-waktu genting kenapa itu karena kita terbiasa melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak saya pernah katakan itu ya jadi kita sering melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak tidak penting ngobrol sama teman tidak penting dan tidak mendesak juga tapi itu enak lagi kerja kerja sesuatu ngapain sini 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 ngobrol atau chatting lama-lama di media sosial padahal itu hal-hal yang tidak penting mending kalau dengerin radioku ini singgah asik sekali kalau sudah bermedsos atau kemudian dia bermain-main dan meninggalkan kalau mau kerja aduh males nanti dulu yang dikerjakannya tidak lebih penting dibanding apa yang semestinya dia kerjakan tapi itu lebih menyenangkan yang dikerjakan saat ini lebih menyenangkan sementara yang semestinya itu menakutkan jadi orang terjebak masuk dalam pekerjaan kegiatan dimana yang tidak penting dan tidak mendesak akibatnya karena dia dalam kondisi yang semuanya genting yaitu penting dan mendesak maka jadi stres pikirannya dengan stres ini dia akan lari cari pelarian akhirnya dia akan lari masuk kepada tindakan yang tidak mendesak tapi penting cari situasi yang saya mau gimana lagi nih bang saya harus refreshing saya harus begini akhirnya dia cari pelarian entah ke gunung entah entah apa saja cari refreshing katanya kalau zaman sekarang itu apa namanya healing healing akhirnya dia itu cari pelarian mencari sesuatu yang pekerjaan itu tindakan itu tidak mendesak tapi penting kalau tidak dilakukan stres dia saya harus cari healing dulu bang lihat begitulah kita kebiasaan terjebak di kuadran itu melakukan pekerjaan yang penting dan mendesak itu yang karena kita akibat menuna-nuna tadi di kuadran yang keempat dimana kita sering melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak karena stresnya beban pikiran suasana hati yang kurang mood akhirnya dia akan mencari pelarian dan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang tidak penting tapi mendesak harus dilakukan nah semestinya kita berada dimana semestinya kita melakukan tindakan-tindakan yang penting meskipun tidak mendesak penting tapi tidak mendesak seperti belajar itu penting meskipun tidak mendesak belajar jangan nunggu ujian menghafalkan penting tadi di depan itu di depan radio banyak anak-anak saya pada kumpul ngapain belajar bahasa Inggris banget itu penting meskipun tidak mendesak atau kepentingan kita bersilaturahim menjaga komunikasi kita lebih baik itu penting meskipun tidak mendesak sehingga kalau kita ada butuh kerjasama itu gampang kan dibangun komunikasinya dengan baik olahraga itu penting meskipun tidak mendesak kan tidak olahraga besok kemudian kita tidak mati bang betul pakai itu tadi tidak mendesak tapi penting supaya tubuh kita tetap jaga tetap sehat semoga kita bisa menempatkan aktivitas-aktivitas kita jadi bukan mengatur waktunya tapi mengatur cara mengisi waktunya sehingga tindakan-tindakan kita di dalam waktu-waktu itu punya dampak yang luar biasa jadi mungkin bukan manajemen waktu bang tapi manajemen pemanfaatan waktu nah harusnya dibuat judul bukunya begitu ya selama ini buku yang beredar kan manajemen waktu harusnya manajemen pemanfaatan waktu itu sekali semoga cerdas-cerdas di para pendengar radioku juga demikian jadi bukan waktunya yang kita atur tapi bagaimana cara mengisinya sehingga ketika laci waktu dibuka maka tunaikan hak dengan sebaik-baiknya bila perlu sebelum laci ini dibuka kita sudah siap-siap begitu membuka masukin kita bisa bersantai tenang kenapa masih ada jeda waktu bang ya saya bisa bersantai dululah gak apa-apa sampai waktu ditutup celak alhamdulillah dibanding kalau kita waktu menesak kemudian kita kejar-kejaran untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kan itu jadi stres kebanyakan kita stres di dalam menghadapi waktu yang terus berjalan tidak bisa mundur gara-gara suka menunda maka temanya betul sekali jangan pernah menunda karena waktu tidak akan pernah mau menunggu baik terima kasih untuk pembahasan di segmen kedua ini kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya sahabatku tetap bersama kami nanti akan kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya tentunya di segmen interaktif ya setelah kami menuntaskan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini baik tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati baik sahabat kembali di program Inspirasi Ku dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami kita akan melanjutkan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini yaitu jangan menunda karena waktu tidak akan menunggu baik tema ini akan dituntaskan di segmen ketiga ini dan tentunya nanti di segmen keempat kita akan mulai memasuki segmen interaktif atau sesi tanya jawab untuk sahabat yang ingin bertanya via telepon silahkan anda bisa segera menyiapkan alat komunikasinya handphonenya untuk bisa menghubung nomor telepon kami atau mungkin bagi sahabat yang ingin bertanya melalui whatsapp atau melalui sms silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 081-321-461-079 dan bagi sahabat yang ingin bertanya melalui facebook silahkan pertanyaannya segera anda kirimkan melalui inbox facebook radio coach rebond baik kita berikan waktu kepada bang hype untuk menuntaskan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini silahkan bang baik sahabatku di sesi yang ketiga ini maka harus lebih jelas lagi bisa jadi kita telah banyak meninggalkan atau tidak menunaikan hak-hak waktu yang sebelum-sebelumnya maka yuk kita harus rubah jangan sampai menyesal di belakang lagi tapi menyesalah saat ini menyesal saat ini itu berarti kita mengambil semua kesalahan-kesalahan kita segera kita evaluasi dan kita tidak mau mengulanginya lagi jangan sampai kemudian kita melakukan kesalahan yang sama untuk menuju kepada waktu-waktu berikutnya ini berarti kita lebih buruk dibanding dengan keledai keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama lalu kenapa kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dari setiap slot waktu yang diberikan kepada kita jatahnya yuk maka menyesalah saat ini jangan sampai nanti kita menyesalnya di kemudian hari banyak orang yang kemudian mengatakan ya yang penting sekarang lakukan abang apa kata nanti jangan jangan lakukan itu lakukan dengan segala perencanaannya lakukan dengan segala perbaikan-perbaikannya bisa jadi mungkin ada sahabat saya yang kemudian dia merasa menemukan kekeliruannya bang saya telah salah nih dahulu saya tidak melakukan ini kemudian dampaknya sekarang saya mendapatkan kerugian-kerugian atau dampak-dampak negatif dari yang dahulu seharusnya saya lakukan maka saya akan perbaiki kesalahan-kesalahan saya saya katakan good maka lakukan tidak hanya mengulang seperti kejadian yang dahulu pastikan yang sekarang harus lebih baik lebih preventifnya dijaga kemungkinan-kemungkinan berarti kita lebih detail lagi apa-apa yang harusnya kita lakukan supaya tidak akan mengalami kesalahan yang sama sebagaimana yang dahulu pernah kita lakukan kemudian yang kedua kita segera mungkin untuk jika melakukan tindakan-tindakan sudah jangan nunggu nanti lakukan saat ini lakukan dari yang paling mudah lakukan dari yang paling mungkin bisa dilakukan jangan tunggu nanti sempurna banyak orang ketika melakukan sesuatu dia nunggu sesuatu ya kan belum ada ininya bang ya kan belum ada itunya bang lakukan yang paling mungkin saja yang paling bisa kalaupun kita hanya sekedar bisa menulis tulis saja dulu kalau kita hanya bisa merencanakan rencanakan dulu kalau kita hanya bisa jalan jalan dulu jangan nunggu lengkap baru kita melakukan karena kelengkapan ini adalah sebuah proses perjalanan waktu kalau kita tidak punya kelengkapannya gimana bang nanti waktu yang akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan melengkapi kekurangan kita itu yang harus kita pahami jadi kalau saya usaha sekarang bang tapi gak punya modal gimana jangan nunggu modal usaha aja dulu mulai dari yang paling mungkin yang paling bisa kalau anda bisanya sekarang menawarkan barang milik orang lain lakukan meskipun anda tidak punya modal kan bisa ada orang jualan mbak saya boleh bisa gak saya ikut menawarkan boleh-boleh kita tawarkan Abdurrahman bin Auf itu yang dilakukan ketika meminta kepada sahabat ansor minta tunjukkan kemana arah pasar ketika ditunjukkan beliau ke pasar itu tidak punya modal apa-apa tapi beliau disitu mempertemukan diantara pasar semua pedagangan membeli saling membutuhkan beliau bertindak sebagai seorang penantara tetapi disitulah beliau bisa memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan kecerdasannya mengolah bagaimana kebutuhan manusia dan pulang tuh bawa kurma sal minyak samin itu kan fenomenal sesuatu yang sangat luar biasa maka lakukan nanti kesempurnaan akan dipertemukan akan datang orang kepada kita Pak Bapak jualannya enakan deh saya ditipin ke Bapak boleh gak oh boleh sini akhirnya kita harusnya punya modal untuk beli barang-barang tidak kenapa karena mereka orang percaya kepada kita harusnya kita juga punya toko tempat yang besar tapi ada orang yang bilang Pak tempat saya nganggur nih boleh Bapak pakai nanti tinggal saya aja bagi untungnya seperti apa oh boleh itu kesempurnaan waktu yang akan menghantarkan kepada kita apabila kita mau memulai jadi jangan tunggu memulainya sempurna gak mungkin gitu ya nanti kesempurnaan itu akan datang dalam perjalanan waktu jadi kalau kita mengerjakan saat ini nanti waktu akan bisa lebih bermanfaat gitu saya ulangi nih kalau kita bisa kerjakan saat ini nanti waktu bisa lebih banyak manfaat gak kemudian waktu itu sepertinya wah gimana ya Bang semuanya serba mendesak kayaknya gak enak banget di hidup gak ada manfaatnya nih gitu nanti waktu akan lebih banyak manfaatnya kalau kita mau mengerjakan dan tidak menunda-nunda yang ketiga mau susah saat ini mau menderita saat ini mau melakukan hal yang mungkin tidak kita sukai saat ini gitu karena nanti akan jadi lapang banyak orang yang menghindari kesulitan hari ini wah susah Bang ah gak bisa Bang aduh kedor Bang mengakibatkan dia tidak mau bersusah-susah padahal pepatahnya apa ya berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian itu maknanya yuk masa-masa dimana kita memang saat ini kita harus bersusah payah lakukan terima kenyataan itu terima jadi banyak orang yang tidak menerima kehadiran waktu dalam wajah tindakan-tindakan yang semestinya harus kita isi di waktu itu kita tolak pengennya gak begini Bang pengennya langsung sukses bisa gak gak bisa anda harus bersusah payah dulu terima kenyataan ini jadi mau bersusah-susah mau menderita mau merepot mau direpotkan oleh keadaan waktu itu sehingga semua kesulitan-kesulitan ini yang kita mau bayar hari ini itu akan mendatangkan ke lapangan dan kemudahan di masa depan makanya betul kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam jagalah lima sebelum datangnya lima jaga sehat sebelum sakit jaga muda sebelum tua jaga lapang sebelum sempit jaga kaya sebelum miskin dan jaga hidup sebelum mati maknanya waktu itu akan datang dimana situasinya berbeda jadi kalau Anda lagi lapang manfaatkan waktu lapangnya dengan sebaik-baiknya jangan sampai nunggu ketika waktu sempit baru mau mengerjakan malah keder itu tadi ya waktu itu masing-masing punya haknya maka apabila kita bisa menjaga waktu itu dengan sebaik-baiknya mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik maka sebetulnya waktu menghantarkan kepada kita menjadi meningkat kualitas kehidupannya jadi jangan sampai kemudian waktu yang panjang ini yang diberikan jatah oleh Allah SWT hingga panjangnya usia bukan menambah kebaikan tapi panjangnya usia justru menambah keburukan-keburukan karena sebaik-baik manusia adalah sepanjang usianya tapi begitu banyak amal kebaikan dan seburuk-buruk manusia adalah dipanjangkan usianya tapi sangat banyak perbuatan dosanya jadi semoga yuk catah waktu yang ada yang masing-masing diberikan orang itu berbeda-beda jatah waktunya berbeda-beda dan apabila datang ajal waktunya la yastakhiruna sa'ato walayastakdimun gak bisa dimundurin gak bisa dimajukan habis jatahnya tunggu bentar malekat gak bisa saya pengen diduluin dulu sakit ini gak bisa ada batas yang memang ketentuannya sangat jelas jadi jangan menunda-nunda karena waktu tidak akan pernah mau menunggu nunggu baik aban terima kasih untuk pembahasan teman di kesempatan sore hari ini kita sebentar lagi sahabat akan memasuki segmen interaktif setelah jadah nanti untuk sahabat silakan bagi anda yang ingin bertanya baik via telepon sms whatsapp atau facebook radio kucerbon bisa segera bersiap-siap dari sekarang dengan alat komunikasi anda untuk yang ingin bertanya via telepon silakan nanti anda bisa segera menghubung nomor telepon kami di segmen keempat menghubung nomor 085-284-700-147 atau silakan bagi sahabat yang ingin bertanya via sms atau via whatsapp bisa segera dikirimkan dari sekarang pertanyaannya supaya nanti sempat untuk kami bacakan silakan dikirimkan nomor 081-321-461-079 dan bagi yang ingin bertanya melalui facebook silakan dikirimkan melalui inbox facebook radioku cirebon baik tetap bersama kami di radioku inspirasi spirit hati radioku inspirasi spirit hati baik sahabat kembali di program inspirasi ku dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami kita lanjutkan belajar bersama bang hak di program inspirasi ku kesempatan sore hari ini dan di segmen keempat ini kami sudah mulai membuka kesempatan bagi sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada bang hak silakan anda bisa segera menghubung nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 atau silakan anda juga bisa bertanya melalui sms atau melalui whatsapp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081-321-461-079 dan bagi sahabat yang ingin bertanya melalui facebook silakan segera dikirimkan melalui inbox facebook radioku cirebon baik ada pertanyaan yang masuk kita bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alihi wa'ala alihi wa sahbihi bang bagaimana cara menasihati anak yang suka menunda-nunda pekerjaan bukan hanya pekerjaan dia sendiri sebagai pelajar baik itu mengerjakan PR dan lain sebagainya di saat disuruh oleh orang tua seringkali menunda-nunda bahkan tidak mau melakukannya di saat kami menasihatinya atau menegurnya dengan pelan atau dengan kalimat yang santu dengan kalimat yang lembut itu seolah tidak mempan tapi di saat kami mencoba tegas dan keras justru dia malah berbalik marah dan melawan mohon pencerahannya bang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak punya masa masa anak-anak itu senang masa anak-anak itu harus menyenangkan nah kadang-kadang cara kita sebagai orang tua berkomunikasi kepada anak-anak dengan bahasa orang tua tidak menggunakan bahasa anak-anak gitu saya harus menjelaskan dulu bahwa bahasa anak-anak itu harus yang menyenangkan apabila kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita maka dia akan senang buktinya dia lebih senang kepada sahabatnya dibanding kepada orang tuanya faktanya demikian maka mungkin gaya bahasa kita yang menyuruh anak-anak tidak suka disuruh anak-anak tidak suka diperintah buktinya gimana dibilangin jangan lari tambah lari kenceng jangan nakal tambah nakal sini makan dia gak mau jangan dimakan malah dimakan begitulah anak-anak maka yuk gunakan bahasa-bahasa yang harus level dengan bahasa anak-anak bahasa anak-anak itu misalnya kakak bantu mama dong jadi bahasanya begitu please kak jadi kita menghargai dia memanggilnya bukan dengan sebutan seperti anak kecil tapi kita mengangkat anak-anak itu sekalipun dia masih anak-anak dia ingin memerankan watak orang tua coba aja buktikan ketika anak-anak suruh main-main dia pegang boneka lalu dia menjadi bonekanya menjadi ibunya jadi ibunya dipegang-pegang sini gitu diayun-ayun walaupun anak-anak tapi ketika dia pegang boneka dia memerankan sebagai seorang ibu gitu jadi dia ingin dijadikan tua tuh begitu dihormati dihargai direspekin makanya bahasanya kakak bantuin mama kak please itu penting sehingga bahasa yang disenami oleh anak-anak itu tumbuh dia ingin menjadi pelindung wajar anak-anak tuh ingin melindungi orang tuanya tapi kalau terjadi satu subordinari gitu dia merasa didokrin merasa disuruh-suruh dia akan protektif dia menutup diri maka yuk kita buka kita minta pelindungan kakak mama sulit kah gak bisa kah gimana ya gitu ya di level anak abang Molly yang punya keterbelakangan secara emosional dan pemikiran itu abang sering meminta kepada beliau begitu Molly abis sakit oh cini-cini-cini gitu dipijitin sama dia gitu jadi caranya bagaimana kita minta pelindungan kepada dia jangan menyuruh anak-anak begitu makin disuruh makin melonjak makin dilarang makin melakukan jadi kita seolah-olah minta seperti dilindungi kemudian yuk jadikan apa yang dilakukannya itu sesuatu yang disenangi biasanya ketika dia menunda sesuatu berarti ada yang lebih disukai dan yang disukainya belum tentu lebih baik dibanding yang ditunda gitu ya maka kita berikan satu pemahaman bagaimana caranya bahwa yang ditunda itu justru lebih baik dibanding yang dilakukan sekarang karena itu hanya sekitar yang disenanginya saja bisa jadi kita yang melakukan tindakan-tindakan memberikan contoh misalnya harusnya merapikan tempat tidur tapi dia langsung pergi jalan disapikan dulu nanti pada saatnya kita lagi bareng-bareng disitu kakak ini tempat tidurnya berantakan emang gak bisa bantuin mama sih kak gitu mama kesulitan kak gitu ya jadi begitulah pelan-pelan sehingga kalau pekerjaannya disenangi nanti dia akan melakukan sesuatu yang disenangi masa anak-anak itu masih yang disenangi maka pastikan pekerjaannya itu harus yang disenangi kalau semua pekerjaannya disenangi insya Allah tidak akan dia akan menunda-nunda apalagi membanding-bandingkan mana yang semestinya dilakukan tapi kalau wajahnya gak disuka pasti akan ditinggal itu susah apa gak mau aku lebih main lebih suka yang main lebih disenangi yang main gitu ya jadi pastikan semua kegiatannya disenangi oleh anak-anak kita insya Allah baik kembali terima kasih atas jawabannya semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan baik kita akan jadat terlebih dahulu untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati baik kembali di program Inspirasi Ku dan masih ada waktu bagi kamu untuk bisa menjawab pertanyaan dari sahabatku silahkan bagi yang ingin bertanya bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda via SMS atau Whatsapp ke nomor 081-321-461-079 atau mungkin Anda ingin langsung bertanya via telepon langsung menghubung nomor 085-284-700-147 baik ada pertanyaan dari sahabat kita segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala salam ala saldida muhammad Bang saya mau bertanya Bagaimana Jika kita sudah terlanjur Dihadapkan dengan kondisi Kita harus menghadapi Kondisi Yang penting Dan mendesak Dan juga yang tidak penting Tapi mendesak Kita bingung Harus mengutapkan yang mana Tapi semuanya tidak bisa kita abaikan Mohon pencerahannya Dari hamba Allah Di sumber Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ketika kita dalam kondisi seperti itu Di saat semua yang kita kerjakan Semuanya masuk dalam Krisis Istilahnya kritis dan krisis Genting itu kan penting dan mendesak Lalu kita akhirnya Lari Supaya kita Bisa terbebas Dari rasa stres Lalu melakukan Kegiatan-kegiatan yang Apa namanya Yang tidak penting Meskipun itu kemudian Dianggap sesuatu yang mendesak Maka Harus kita sadari Kesalahan itu Kondisi yang ada Harus kita sadari Bahwa ini merupakan Akibat dari pilihan-pilihan kita Di masa lalu Kita terima Yang pertama itu Terima keadaan hari ini Dengan sebenar-benar penerimaan Jadi kita terima Tidak bisa kita sangkal Tidak bisa lari dari kenyataan Kita akui bahwa itu kesalahan kita Kita akui bahwa itu kekeliruan Atas keputusan-keputusan kita Yang di masa lalu Apakah masa lalu itu Mempengaruhi masa depan? Tidak Masa lalu itu mempengaruhi saat ini Jadi saat ini penting Untuk segera memutus mata rantai Jangan dilanjutkan Kita terlena dalam keadaan-keadaan tadi Melakukan hal-hal yang tidak penting Tapi kita anggap sesuatu yang sangat mendesak Padahal hanya sekedar pengen hilang stres saja Kita katakan Ini juga salah Pelarian saya salah Reaksi saya atas keadaan-keadaan yang genting salah Saya harus putuskan untuk berhenti dulu Berhenti sejenak Berarti sejenak itu Berarti ada sesuatu yang kita akan rubah cara-caranya Jadi pertama kita terima dulu Kita akui itu kesalahan kita Jangan kita tolak Kenyataan yang ada itu harus kita terima Yang kedua Ada sesuatu yang kita perbaiki caranya Lalu cara-cara memperbaikinya Ambil cara mungkin yang lebih efektif seperti apa Yang inovasi seperti apa Kalau kita seorang pekerja nih Katakan Kang Hakim Kita terlalu banyak menumpuk-numpuk pekerjaan Kemudian akhirnya pekerjaan menumpuk Dan kita kemudian stres Maka rubah caranya Bisa mungkin kita minta bantuan sama teman Atau minta delegasi sama yang lainnya Supaya pada saat itu harus selesai Tapi dengan cara-cara mungkin yang tidak biasa Jadi ada perubahan cara Kalau sudah caranya kita temukan Maka yang ketiga Pastikan kita untuk punya komitmen Untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah lalu Komitmen ini penting Karena komitmen ini menjadi satu Seperti merkusuar Tegarnya seperti apa Seperti batu karang yang tidak boleh rontok Karena ombak air laut Jadi komitmennya Pokoknya saya sudah mau berubah seperti ini Dan saya tidak akan berubah Sebagaimana sudah saya nyatakan Bahwa saya ingin merubah cara-cara saya Saya menerima bahwa semua ini adalah kesalahan saya Saya menyadari fatal apa yang sudah kami lakukan kemarin-kemarin Dan saat ini saya putuskan untuk merubah Saya hari ini adalah hari ini Bukan saya yang masa lalu Hari ini tumbuh dengan kesadaran Tumbuh dengan pilihan-pilihan baru Tumbuh dengan suasana hati yang baru Tumbuh dengan persepsi cara pandang yang baru Inilah saya Dan saya ingin mendapatkan masa depan saya Dengan bereaksi yang baik pada hari ini Maka semoga Allah hantarkan kepada saya Masa depan yang lebih baik Jadi jangan sampai kemudian kita melanjutkan mata rantai Mata rantainya Ya sudah sekedar pelarian bang Nanti makin stres lagi Begitu berulang-ulang Hentikan Anda jangan lari untuk mencari pelarian Hentikan bila perlu kita beristighfar Ya Rab saya salah Kalau ada sesuatu yang perlu kita hadapi Hadapi kesalahan itu Soalnya bang kalau gak selesai pekerjanya Saya diomelin sama bos saya Hadapi Mendingan diomelin sekarang Katakan bos Untuk yang saat ini saya belum sanggup Tolong ya bos Yang ini saya tunda Saya reschedule lagi Saya reschedule Saya jadwal ulang lagi Supaya pekerjaan-pekerjaan yang baru Tidak merepotkan saya Nanti yang ini saya kerjakan bos Yang ininya Akan saya aksur Ya penyelesaiannya mungkin Dua hari atau tiga hari berikutnya Jadi kita hadapi situasinya Kenyatanya kita hadapi Jangan lari Semakin kita mencoba untuk lari dari kenyataan Dan ingin tampil sesempurna-sempurna Mungkin padahal kita sudah terlambat Yang jadinya kita semakin stres Jadi katakan Pak saya hari ini gagal Gak bisa menyelesaikan Ketika banyak lagi Pekerjaan-pekerjaan saya yang baru Maka saya akan terima pekerjaan yang baru itu Mohon yang ininya Jangan dituntut dulu Atau sama seperti hutang jatuh tempo Itu jangkakan stres Karena memang sudah waktunya Dan kemudian kita belum bisa bayar Datangi Ke pihak orang yang nagih Saya nggak bisa bayar Tapi kasih saya waktu Sehingga Dia konsentrasinya nggak buru-buru Kan itu bisa saja Diberikan keleluasan Bisa saja asal kita datang Menerima kenyataan dengan sebaik-baiknya Lalu kita mencoba untuk memperbaiki Sehingga tidak double bebannya Beban untuk menutupi Dengan beban lagi Datang pekerjaan-pekerjaan yang baru Jadi kita katakan Pak yang ini saya tunda Dalam beberapa hari ke depan Supaya saya lebih fokus Dalam menerima Pekerjaan-pekerjaan Dan tugas-tugas yang barunya Insya Allah dengan demikian Nanti tugas kita akan bergeser Tidak hanya dari genting Tidak juga hanya karena kita sering menunda-nunda Bukan juga karena kita mencari pelarian Tapi kita akan masuk di dalam Semua pekerjaan kita Adalah sesuatu yang penting Meskipun tidak mendesak Kita merencanakan Kita berkomunikasi dengan baik Kita silaturahim Kita menjaga hubungan dengan baik Insya Allah dengan cara-cara seperti itu Pekerjaan kalaupun sulit Dan kita nggak bisa Mungkin pimpinan kita akan mengatakan Ya udah gampang itu urusan Bapak saja deh Karena komunikasi hubungannya juga Dilakukan dengan cara yang baik Kalau itu tidak dilakukan Bebannya makin berat Insya Allah Baik Abang terima kasih atas jawabannya Sobat nggak bisa diperhamil dengan baik Dan bermanfaat untuk kami semua Baik Abang sayang sekali Sudah berada di penghujung acara Tanpa terasa Kita sudah waktu untuk pamitan Tapi Masih ada waktu untuk menutup acara ini Dengan kesimpulan dan doa Silahkan Abang Baik nah sahabatku Kesimpulannya bahwa Ketika kita menunda Pekerjaan-pekerjaan kita Pada prinsipnya Kita sebetulnya telah Menyanyiakan hak atas waktu Yang datang kepada kita Dan tentunya ketika Waktu ini sudah terputus Maka kita punya hutang Dalam mengerjakannya Karena hutang dalam mengerjakannya inilah Maka kemudian ketika waktu berikutnya muncul Kita ketemu dengan kewajiban yang Semestinya pada waktu itu Ditambah dengan hutang pekerjaannya Sehingga semakin bebannya lebih banyak Wajar kalau kemudian kita menjadi lebih stres Sulit mengendalikan Seolah-olah bahwa kehidupan ini sangat menghimpit Semuanya serba mendesak Semuanya serba genting Karena kita terlalu banyak menunda-nunda Hak atas waktu yang telah lewat Semoga dalam kesempatan hari ini Kita memahami Supaya setiap masa yang kita miliki Itu punya jatah atas waktunya Maka tunaikan sebaik-baiknya Yuk kita berdoa kepada Allah SWT Allahumma ya Rabbana Sesungguhnya waktu ada dalam genggamanmu ya Rabb Kami tak kuasa mengendalikan waktu Sesungguhnya kau telah menyatakan Bahwa demi masa Sesungguhnya manusia dalam kerugian Ketika masa itu berlalu Maka jadikan kami ya Rabb Orang-orang yang bisa melihat waktu ini Jangan sampai menyanyiakannya Dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia Jadikan setiap amal kami Amal yang bermanfaat Setiap tindakan kami Tindakan yang bermanfaat Dan jadikan kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Dari setiap datangnya waktu Yang kau hantarkan kepada kami Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Di kesempatan sore hari ini Semoga bermanfaat untuk kami semua Semoga dengan apa yang Tadi baru saja kita simak Kita bisa Terus Memanfaatkan waktu yang ada dengan Baik, bisa Memperbaiki keadaan yang mungkin Sudah terlanjur karena kesalahan Kita di masa lalu, akhirnya kita Merasakan di masa sekarang ini Kita harus menghadapi Hal-hal yang penting Menesak dan juga tidak penting Tapi menesaknya, dan semoga Kedepan ini tidak terulang lagi, amin Baik, untuk sahabat terima kasih atas Kebersamaannya, kami mohon maaf atas segala Kekurangan apabila ada dari penyampaian kami Yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan Dan juga untuk Radio Yuku Network, terima kasih atas Kerjasamanya, sudah merilai program Acara Infilasaku di kesempatan sore hari ini Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah Di Radio Yuku menjadi sebab kita dimuliakan Baik di dunia maupun di akhirat Amin Baik, kita tutup kebersamaan Di kesempatan sore hari ini dengan membaca Doa kafaratul majlis Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu anna ilahi ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh